Bintang bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjay Sukamulyo mendapat sorotan khusus dari BWF usai dirinya comeback di Korea Master 2023. Mantan partner Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjay Sukamulyo kembali ke dunia bulu tangkis, yakni dengan mengikuti kejaraan Korea Master 2023 di Gwangju, Korea Selatan. Kevin, yang saat ini menjadi partner Ahmad Hidayat, ternyata menjadi pemandangan yang paling menarik bagi BWF, sampai menyorotinya secara khusus. Korea Master 2023 menjadi yang pertama kalinya sejak 2016 bagi Kevin Sanjay Sukamulyo, di mana ia berpasangan dengan pemain yang bukan timnya, yakni Marcus Fernaldi Gideon, tulis mereka. Sukamulyo berpasangan dengan Ahmad Hidayat di Gwangju, tutup pelaman tersebut. Sorotan untuk Kevin Sanjay itu ditempatkan di bawah 12 poin informasi menarik tentang Korea Master yang mereka tulis. Ya, Kevin Sanjay memang sudah cukup lama menepi dari lapangan, alis tidak bermain bulu tangkis, tepatnya sejak Singapura Open 2023. Selama menepi dari lapangan, Kevin Sanjay kemudian berpisah dengan Marcus Gideon, efek mawasotnya performa mereka sebelumnya. Ya, setelah itu, keduanya lantas mendapat pasangan baru. Kevin Sanjay menjadi partner Ahmad Hidayat, sedangkan Marcus Melaldi Gideon menjadi duit bagi Muhammad Rehan Novadila. Kevin sendiri lantas ikut bermain di Korea Master 2023 yang dimulai sejak 7 November 2023 lalu. Ya, lawan pertama mereka adalah Jin Yong dan Gindongju. Kevin Sanjay dan Ahmad Hidayat mendapat lawan dari pihak Tuan Rumah di babak pertama Korea Selatan 2023, yakni Jin Yong dan Gindongju. Pasangan Indonesia yang kini dijuluki Karamat itu berhasil memenangkan game pertama dengan skor cukup dekat, yakni 21-18. Di game kedua, Kevin dan Ahmad juga sudah unggul cukup jauh, namun permainan harus dihentikan saat skor sudah 17-11 untuk keunggulan mereka. Hal ini disebabkan pihak lawan tak mampu melanjutkan pertandingan dan akhirnya memutuskan untuk retret. Ya, Kevin dan Ahmad pun otomatis lolos ke babak kedua. Di babak kedua, mereka berhadapan dengan ganda putar dari jenis TV, yakni pasangan Lee Ji Ho dan Yang Po Shun. Meski di babak kedua, Kevin Sanjay dan Ahmad Hidayat harus kalah dari pasangan Taiwan itu, tetapi ini merupakan penampilan yang cukup baik, mengingat mereka adalah pemain debutan. Semoga sukses di masa depan, Kevin dan Ahmad. Kita tetap men-support kalian. Terima kasih telah menonton!